Hai Assalamualaikum semua sahabatku dan selamat petang ya sahabatku semua kita berjumpa lagi di vlog saya Nayawati Family Channel dan vlog saya ini tentang kehidupan saya sekeluarga yang tinggal di kampung di rumah kayu dan kegiatan saya sebagai suri rumah tangga itu sahabatku semua banyak di video saya ya oke sahabatku semua video ini sebenarnya pada hari yang sama saya siang ikan tadi pagi itu ya sahabatku semua ini sebelah petangnya sudah jadi ceritanya hari ini saya nak masak lah ya sahabatku semua saya nak masak ikan yang tadi pagi saya siang tuh jadi sahabatku semua ikannya nih saya ada letak air asam tinggal saya tumbuh bahan-bahannya ini ya sahabatku semua setelah saya masak nih saya juga masak kangkung nah ini adalah bahan-bahannya nanti maksud saya itu ini adalah bahan tumisnya nanti sebelum saya masak ikan nih sahabatku semua saya nak tumbuh lah dulu bahannya ya sahabatku jadi sahabatku semua petang nih sahabat na masa apa nanti sahabatku boleh tinggalkan sebenarnya sahabatku semua ikan tuh ada betulang cuma cumanya dia paling sesuai dimasak dia digoreng yang macam sedikit keringnya sahabatku semua tapi hari ini saya nak masak empat jadi sahabatku semua bahan yang saya gunakan bawang putih bawang merah dan juga serai ini sahabatku semua semua bahannya sudah saya tumbuh saya nak letak sedikit belacanya sahabatku semua saya masak lah dahulu ya sahabatku semua nanti bahan yang saya tumbuh ini baru saya masak lah dahulu ya sahabatku semua nanti bahan yang saya tumbuh ini baru saya masak masukkan di dalam oke sahabatku semua saya masukkan kunyit baru saya masukkan bahan yang saya tumbuh tadi ya ya sahabatku semua saya letak air di sini ya sahabatku semua oke sahabatku semua tadi itu kan yang saya tumbuh bawang putih bawang merah serai saya juga letak sedikit belacanya oke sambil saya menunggu saya menunggu saya punya ikan asam kunyit nih saya nak masak sayur kangkung lah ya sahabatku semua jadi untuk sayur kangkungnya sahabatku semua saya tumis yang sampel sahaja bawang putih dan juga bawang merah saya letaklah sedikit ikan asam kunyitnya saya potong besar-besar begini ya sahabatku semua ada juga lah yang kecil-kecil macamnya saya panaskan dahulu kuali ya sahabatku semua yang ikan tadi yang ikan tadi pagi saya siang tuh saya tidak habiskannya sahabatku semua masih ada lagi sedikit saya tinggal untuk esok ya minyak pun udah panas saya masukkan dahulu ikan masinnya sahabatku semua supaya dia masak jadi saya masak ini masih awal lagi tapi disebabkan saya ada kerja sedikit ya sahabatku semua jadi saya masak awal lagi nih tapi disebabkan saya ada kerja sedikit ya sahabatku semua tadi tengah hari itu saya tidak masak saya belum makan lagi ya sahabatku semua tadi lagi saya masak malam saya ketepikan ikan masinya ya sahabatku semua saya masukkan bawang sementara tunggu bawang saya untuk masak saya nak letaklah ya sahabatku semua bahan perasa untuk ikan saya ini saya guna sesedia perasa oke sahabatku semua saya bawang dia pun udah garing sudah jadi saya nak letakkan sayur saya masukkan air di sayur saya nya sahabatku semua saya letak air sedikit saya nak letakengnya sedikit saya hanggang ya sahabatku semua approve iya kalau sayur kangkung sahabatku semua tidak kaya lama masalah sebabkan kangkung nih dia lembut cepat lembut juga oke sahabatku semua ikannya saya matikan begitu juga dengan sayur kangkung saya saya matikannya sahabatku semua nanti saya tutup dia akan lembut juga tuh sahabatku semua saya udah selesai masak tadi di atas tuh sekarang saya berada di bawah rumah saya ya sahabatku semua jadi sahabatku semua ceritanya tuh hari sepatutnya petang nih saya nak tanam-tanam ya sahabatku semua saya nak menanam sayur maksud saya tuh saya nak tanam biji benih sayur bendi ya sahabatku semua tapi dikarenakan anak saya yang kecil nih merengek kalau saya kerja tidak jaga dia jadi saya mungkin esok lah hari Sabtu mungkin esok saya akan tanam sayur bendi saya tuh ya sahabatku semua ini ya sahabatku semua abaikan yang itu kain-kain tuh disini tuh kan saya pernah tanam cerong jadi saya nak tanam sayur bendi sebab saya yakin dia pasti hidup ya sahabatku semua kalau saya bendi sebab cerong pun pernah hidup disini jadi kalau sawi itu sahabatku semua tidak hidup ya kalau ditanam di tanam saya ini ya sahabatku semua ini tanam timbus ada ikan suami saya itu ya sahabatku semua dia tengah bersihkan sampah-sampah tuh ya sahabatku semua lihatlah anak saya itu sahabatku semua dia nak di tanah juga main-main woi apa anakku sini nak mare mare lihat tuh ya sahabatku semua suami saya mengasih bersih di bagian tempat pembakaran sampah saya ya tuh anak saya sana itu oke lah sahabatku semua videonya saya tutup sampai disini nanti kita berjumpa di video yang lain yang sudah subscribe tuh like dan komen anda memberi saya semangatnya sahabatku semua yang baru menjumpai channel saya ini jangan lupa lihat videonya sampai habis kemudian subscribe oke kita jumpa lagi di video yang lain bye assalamualaikum abone ol